Jodoh Raja Wali, Jilip 30 Bajak laut itu terdiri dari 30 orang lebih, dipimpin oleh dua orang kakak beradik yang disebut TWA Ong dan Ji Ong sebagai ketua atau raja pertama dan kedua. Mereka itu bernama Mahong dan Matilok, dua orang kakak beradik yang bertubuh tinggi besar, kokoh kuat, dan memiliki ilmu golok yang cukup hebat sehingga mereka sejak belasan tahun telah terkenal sebagai kepala-kepala bajak yang ditakuti dan disegani. Kini mereka hanya mau membajak kapal-kapal asing, tidak mau mengganggu perahu-perahu nelayan dan pedagang pedalaman karena mereka tidak berani menghadapi hukuman pemerintah. Akan tetapi hal ini malah menguntungkan mereka karena para pedagang dan nelayan tidak segan-segan untuk membagi hasil keuntungan kepada mereka asal para bajak itu tidak mengganggu pekerjaan mereka itu. Ketika melihat munculnya Hang Kui, Mahong dan Matilok menjadi gembira bukan main, demikian pula para anak buah mereka. Teg Hoat dapat mudah saja menduga bahwa di antara Hang Kui dan dua orang kakak beradik yang gagah dan cukup tampan itu tentu terdapat hubungan gelap, dan juga dengan banyak anak buah mereka termasuk orang shikwa tadi. Dugaan itu memang benar. Lau Hang Kui adalah seorang wanita yang gila laki-laki, seorang wanita yang diperhamba oleh nafsu wirahinya sehingga menjadi tidak normal lagi. Dia merasa tersiksa kalau terlalu lama tidak ditemani pria, maka ketika dia melakukan perjalanan bersama Teg Hoat yang tidak mau melayaninya, dia merasa amat tersiksa. Dan wanita yang seperti iblis bertina ini memiliki kebiasaan yang mengerikan pula, yaitu dia akan membunuh setiap orang pria yang sudah memuaskannya semalam suntuk, yaitu pria yang asing baginya karena dia tidak mau kalau pria itu akan menceritakan semua pengalamannya dan membuat namanya sebagai seorang wanita tercemar. Akan tetapi, tentu saja dia tidak akan membunuh pria-pria yang menjadi sahabatnya, yang akan merahasiakan dan menjaga namanya seperti para bajak yang telah menjadi teman-temannya sejak belasan tahun yang lalu ini. Ada pula yang dibunuhnya secara tidak disengaja, yaitu kalau dia bertemu dengan seorang pria yang benar-benar memuaskan hatinya dan amat menyenangkannya sehingga dia akan terus merayu pria ini, dan memaksanya bermain cinta sampai pria itu tewas. Dan dengan ilmunya yang luar biasa, siluman kucing ini bisa saja memaksa pria melayani dan memuaskan nafsunya yang tak kunjung padam itu sampai pria itu mati. Ketika Hang Kui memperkenalkan Ang Tek Hoat sebagai si jari maut, dua orang kepala bajak itu bersikap hormat kepada pemuda ini. Mereka kemudian mengadakan pesta perjamuan untuk menyambut kedatangan Hang Kui dan Tek Hoat. Mereka makan minum dengan gembira dan beberapa kali Tek Hoat memberi syarat kepada Hang Kui untuk cepat menceritakan maksud kedatangan mereka. Akan tetapi Hang Kui akhirnya berbisik kepadanya, tidak perlu tergesa-gesa, nanti setelah makan minum selesai. Tek Hoat merasa mendongkol, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat mengaksa. Setelah ruangan itu dibersihkan dan mereka duduk mengobrol, barulah Hang Kui berkata kepada dua orang kepala bajak itu, T. W. A. Ong dan Ji Ong, sebetulnya kedatangan kami ini selain terdorong oleh rasa rindu hatiku terhadap semua teman di sini, juga kami bermaksud minta bantuanmu untuk urusan sahabatku si jari maut ini, urusan yang amat penting. Mah Hong dan Mati Lok memandang kepada Tek Hoat penuh perhatian. Pemuda sakti ini pun balas memandang mereka. Mah Kong adalah seorang laki-laki bertubuh besar dan agak pendek, usianya kurang lebih 40 tahun, matanya lebar dan memiliki kumis lebat. Adiknya, Mati Lok, berusia 35 tahun, tubuhnya kekar dan jangkung, mukanya bersih tak ada berwutnya karena tercukur rapi, rambutnya panjang dan hitam dijalin menjadi kuncir besar. Seperti juga kakaknya, tubuhnya berotot dan nampaknya kuat sekali. Di lain pihak, kedua orang kepala bajak itu memandang Tek Hoat dengan ragu-ragu, karena mereka merasa sukar untuk percaya apakah pemuda yang kelihatan amat muda dan lemah ini benar-benar si jari maut yang demikian menggemparkan? Tentu saja mereka bukan tidak percaya bahwa mungkin saja seorang pemuda yang kelihatan lemah memiliki kepandayan hebat, karena mereka tahu bahwa Lau Hang Kui, seorang wanita yang cantik jelita itu pun kepandayanya hebat bukan main, masih jauh melebih kepandayan mereka sendiri. Urusan apakah itu, Nih Hiap tanya Mah Hong akhirnya sambil memandang wanita itu. Ketahuilah, Ang Tai Hiap ini mempunyai seorang sahabat baik, seorang wanita yang terculik dan karena penculiknya membawanya ke daerah Pohai, maka kami minta bantuan kalian untuk merampas kembali sahabat Ang Tai Hiap ini. Dua orang kepala bajak itu saling pandang, lalu tersenyum lebar dan berkatalah Mah Hong. Ah, itu urusan kecil sekali, Nih Hiap. Tentu saja kami mau membantu. Siapakah penculik itu yang berani mati sekali, berani mengganggu sahabat si jari maut, padahal ada Lih Hiap pula di samping si jari maut? Jangan bilang bahwa urusan ini kecil, T.W. Ong, sebelum kalian mengetahui siapa penculik itu. Siapakah dia tiba-tiba mati lhok bertanya sambil memandang tajam penuh selidik. Kalau orang biasa, agaknya kami tidak perlu minta bantuan kalian. Menurut dugaanku, penculik itu bukanlah yang adalah Hak Sintou Wong. Ah, dua orang saudara ma itu melonjak kaget dan bangkit berdiri dari bangku mereka dan muka mereka berubah pucat. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Dia yang menculik ataukah kalian yang membantu kami? Kedua-duanya kata ma Hong yang sudah duduk kembali dan dia belum pulih kembali ketenangannya karena dia bersama adiknya benar-benar terkejut mendengar disebutnya nama Hak Sintou Wong itu. Yang pertama, tidak mungkin Tou Wong sudi melakukan penculikan terhadap seorang wanita, dan keduanya, andai kata benar dia yang melakukannya, tidak mungkin bagi kami untuk mencampurinya. Kami selamanya tidak pernah dan tidak akan mencampuri urusan Tou Wong ya karena Lo Chiampo itu pun tidak pernah mengganggu kami, jelas bahwa ma Hong kelihatan juri sekali terhadap nama itu. Kalian tidak tahu siapa wanita yang diculiknya itu, T.W.A. Ong dan J. Ong. Dengarlah, wanita yang diculiknya itu, sahabat dari Ang Tai Hiap ini, adalah seorang puteri dari kerajaan Butan, bukan sembarang wanita belaka. Baru-baru ini, puteri itu terjatuh ke tangan ketua Liong Simpang di puncak naga api di Luliyang San, tempat yang amat kuat seperti benteng dan Liong Simpang dipimpin orang-orang pandai dan mempunyai banyak sekali anak buah. Namun, seorang kakek mampu menculiknya dari tempat itu dan jejaknya menuju ke pantai Pohai. Siapa lagi kalau bukan Heksin Tou Wong yang melakukan penculikan itu? Mendengar ini, kedua orang kepala bajak itu saling pandang dan mengerutkan alis, berpikir keras. Agaknya tidak mungkin T.W.A. yang melakukan penculikan, kata Matilok. Biar T.W.A. dan puterinya berilmu tinggi dan tentu saja bukan merupakan pantangan bagi mereka untuk mencuri apa saja yang mereka sukai, namun agaknya tak masuk di akal kalau T.W.A. menculik wanita, walaupun wanita itu seorang puteri kerajaan sekalipun. Benar, kata Pula Mahong. Agaknya bukan dia. Habis siapa lagi kalau bukan dia? Hanya dia seorang saja kakek berilmu tinggi yang berada di pantai Pohai, kata Hong Kui. Ah, bukan hanya dia, kata Mahong. Ada seorang lagi dan kurasa dia inilah yang melakukan penculikan. Ya benar, tidak salah lagi. Tentu kakek aneh itu yang bertapa di tepi pantai sebelah ujung utara, di tempat yang sangat sukar didatangi orang, yaitu di Gowa Tengkorak. Hem, siapa dia? Tanya Hong Kui. Seorang kakek tua renta yang kabarnya aneh dan lihai bukan main, bahkan orang-orang pernah melihat dia menghilang seperti setan, dan berjalan di atas air. Bohong, kata Hong Kui. Mungkin bohong mereka itu, akan tetapi jelas bahwa kakek itu amat lihai, mungkin juga pandai bermain sihir, dan karena kami pun tidak mengenal benar siapa dia dan orang macam apa adanya dia, maka besar kemungkinan dialah yang melakukan penculikan, kata Mahong. Kalian berdua tentu suka membantu kami, bukan? Kumaksudkan, membantu aku? Tanya Hong Kui sambil mengerling tajam. Tentu, tentu mereka berdua menjawab serentak. Kalau begitu, harap kalian membawa anak buah dan mengantar kami mencari kakek aneh di Gowa Tengkorak itu untuk menyelidiki. Baik, jawab mereka. Dan jika kemudian ternyata bahwa bukan kakek aneh itu yang menculik putri butan, kalian harus membantu kami menyelidiki keadaan Heksin To Wong. Akan tetapi, ini, ini, Mahong dan Matilok menjawab penuh keraguan dan jelas membayangkan perasaan takut-takut. Kalian tak mau membantu aku? Hang Kui mendesak dan kini senyumnya menantang. Kami tentu saja mau membantu Li Hiap tiba-tiba Matilok berkata. Benar, kami suka membantu Li Hiap, dan harap Li Hiap suka menghargai bantuan kami ini yang sesungguhnya kami lakukan dengan nekat demi rasa sayang kami kepada Li Hiap. Sungguh kami tidak berani main-main terhadap To Wong, akan tetapi demi Li Hiap, kami mau melakukan segalanya, asal Li Hiap tidak melupakan kami dan malam ini. Lau Hang Kui tertawa. Hei Hei, kalian sungguh bodoh. Pernahkah aku Lau Hang Kui melupakan kebaikan orang? Kalian adalah sahabat-sahabatku yang baik, dan aku sudah rindu kepada kalian. Akan tetapi nanti kalau urusan ini sudah selesai dengan baik, tunggu saja dan lihatlah betapa aku adalah seorang yang tahu terima kasih, yang mengenal Budi dan Kutanggung. Kalian berdua tidak akan menyesal telah membantu aku. Akan tetapi nanti kalau sudah berhasil, karena malam ini, hem, aku ingin dilayani oleh dia itu. Tiba-tiba Lau Hang Kui menudin ke arah seorang pelayan pria yang sejak tadi memang menarik perhatiannya. Kek Hoat ikut memandang bersama dua orang kepala bajak itu. Pria yang ditunjuk oleh Lau Hang Kui itu adalah seorang pria muda, usianya paling banyak 16 tahun, akan tetapi tubuhnya tinggi besar dan wajahnya tidak tampan namun gagah dan membayangkan kejantanan. Dia berpakaian sederhana sebagai seorang pelayan, namun kesederhanaan pakaiannya itu tidak menyembunyikan tubuhnya yang mulai dewasa, kekar dan kuat. Sepasang matanya lembut dan sejak tadi dia memandang kepada Lau Hang Kui penuh kekaguman karena sudah banyak dia mendengar dari kawan-kawannya di tempat itu tentang kehebatan wanita ini, hebat ilmu silatnya, hebat pula kepandainya merayu pria. Ah, si Acun itu? Dia seorang yang baru di sini, baru belajar. Belum ada dua tahun dia ikut kami, elah, dia masih bodoh dan hijau. Hei hei, justru kebodohan dan kehijauannya itu menarik hatiku dan malam ini dia akan melayani aku. Adapun kalian berdua, tunggu sampai selesai urusan yang kalian bantu, tentu kalian akan mendapatkan bagian sepenuhnya, wanita itu lalu bangkit berdiri, menoleh kepada Tek Hoat dan berkata, Tek Hoat, kau bercakap-cakap lah dulu dengan mereka, aku akan pergi dan mengasoh. Dia lalu menghampiri pemuda pelayan yang disebut Acun tadi, menggandeng tangannya dan berkata, Marilah, kau tunjukkan aku di mana bagian-bagian yang paling indah di daerah ini. Pelayan muda itu memandang dengan metel, terbelalak, kelihatan bingung dan gugup, akan tetapi dia tidak membantah ketika ditarik dan diajak pergi oleh Hang Kui, diikuti suara ketawa dua orang kepala bajak itu yang memandang dengan metel mengandung iri. Malam itu, Tek Hoat rebah di atas pembaringan dalam kamar tamu dengan hati gelisah memikirkan Shantidewi. Benarkah kakek yang aneh seperti setan itu yang menculik kekasihnya? Atau kasih Raja Maling? Jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya ketika dia membayangkan keadaan Shantidewi yang menderita bermacam kesungsaraan. Melakukan perjalanan jauh dari butan, mungkin menyusulnya, dan tiba di tangan orang-orang jahat, bahkan hampir dikawin oleh HWAI Kongcu secara paksa dan kini entah berada di tangan siapa dan di mana dan bagaimana keadaannya. Semua ini terjadi karena ibunya yang muncul di butan. Ahaha, dia tidak akan menyalahkan ibunya yang telah meninggal. Ibunya yang meninggal dalam keadaan demikian menyedihkan, terbunuh oleh orang dan sampai kini pun dia belum berhasil memecahkan rahasia pembunuhan terhadap ibunya itu. Dia terpaksa menunda penyelidikannya ketika muncul persoalan Shantidewi. Dia harus lebih dulu menyelamatkan kekasihnya itu, baru ia akan melanjutkan usahanya mencari pembunuh ibunya. Malam itu sunyi sekali di hutan itu. Akan tetapi bagi para anggota bajak yang beringas di malam hari itu dan mengadakan penjagaan di sekitar sarang mereka, kadang-kadang mereka itu mendengar suara yang aneh, suara seperti rintihan seekor kucing, yang terdengar jauh di luar hutan itu. Mereka hanya saling berbisik-bisik dan tertawa, akan tetapi tidak berani mendekati tempat dari mana suara itu terdengar, karena mereka maklum bahwa itulah suara siluman kucing yang sedang mempermainkan korbannya, yaitu acun yang masih muda remaja itu. Baru pada keesokan harinya, setelah mereka melihat Mao Siaw Moli dengan wajah berseri dan segar, rambut kusut dan bibir tersenyum datang menggandeng acun, mereka para penjaga itu, atas isyarat wanita itu, menghampiri dan mereka memapah acun yang keadaannya payah, hampir pingsan, pucat dan seperti orang mabuk itu. Mereka cepat menggotong pemuda remaja itu ke kamarnya dan membiarkan pemuda remaja itu tidur setelah memaksa pemuda itu minum obat yang diberikan Mao Siaw Moli. Tek Hoat yang mendengar akan hal ini sama sekali tidak mengambil peduli. Begitu dia terbangun dan membersihkan badan, dia lalu mencari dua orang kepala bajak itu dan bertanya tentang usaha mereka menyelidiki kegawa tengkorak. Ternyata Hang Kui sudah siap pula bersama dua orang kepala bajak. Biarpun semalam suntuk tidak tidur, wanita itu kelihatan segar dan wajahnya berseri, bibirnya tersenyum, dan hanya mukanya agak pucat. Dia telah memperoleh kepuasan setelah berhari-hari melakukan perjalanan bersama Tek Hoat. Setelah banyak malam dilewatkan dengan gelisah sendirian tanpa kawan, dan ternyata pemuda remaja anak buah bajak itu bukan hanya memenuhi harapannya, bahkan melampaui yang diharapkannya sehingga dia merasa gembira dan puas. Mereka melakukan perjalanan berempat dan agar dapat melakukan perjalanan cepat, Mahong dan Matilok mengajak mereka naik perahu dan menyusuri tepi pantai menuju ke utara. Ketika perahu itu melewati tebing yang amat tinggi, Mahong menuding ke atas tebing dan berkata, di sanalah tempat tinggal Heksin Tawong. Tidak kelihatan dari sini, di atas tebing itu terdapat sebuah rumah gedung yang menjadi tempat tinggalnya. Terus terang saja, kami sendiri belum pernah pergi ke tempat itu. Siapa pula orangnya yang berani mendekati tempat tinggal Tawong ya? Mudah-mudahan saja dugaan kami benar bahwa kakek aneh di ujung pantai itu yang menculik putri butan itu sehingga kita tidak perlu mendatangi Tawong. Setelah hari menjadi sore, baru mereka mendarat di ujung utara dari pantai teluk itu dan mereka menuju ke daerah yang penuh dengan batu dan goa, daerah yang merupakan tebing dan pegunungan batu kapur. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di depan sebuah goa yang bentuknya memang seperti tengkorak manusia, goa yang sangat menyeramkan. Akan tetapi sunyi saja di tempat itu dan ketika mereka memasukinya, mereka mendapatkan goa itu kosong. Memang ada tanda-tanda bahwa goa itu pernah ditinggali manusia, bahkan agaknya belum lama penghuninya meninggalkan tempat itu. Mereka memeriksa goa tengkorak itu dan tiba-tiba Tek Hoat berdiri termenung di depan dinding goa sebelah kiri, memandang dan membaca tulisan yang diukir dengan indahnya di dinding batu itu. Dia melihat guratan-guratan huruf kecil-kecil itu dengan teliti dan diam-diam. Dia merasa kagum karena dari bekasnya dia dapat menduga bahwa orang itu menggurat-guratkan jari tangannya untuk menuliskan huruf-huruf itu. Dia membaca dengan hati tertarik. Sayang, sungguh amat sayang, belum pernah aku bertemu seseorang yang setelah melihat kesalahan sendiri, lalu benar-benar menyesalkan kesalahannya itu dan benar-benar memperbaiki dirinya sendiri. Tek Hoat membaca tulisan itu berkali-kali dan termenung. Dia merasa seperti pernah mendengar kata-kata itu, Akan tetapi karena pelajarannya tentang sastra memang tidak begitu mendalam, maka dia lupa lagi di mana dan bila mana. Hai hai hik, orang tolol yang menuliskan itu. Mana di dunia ini ada orang yang mampu melihat kesalahan sendiri? Akan tetapi Tek Hoat tidak mempedulikan ejekan mausiawmoli itu dan diamalah termenung. Keluhan orang yang menuliskan kata-kata di dinding batu itu memang merupakan kenyataan. Adalah mudah melihat kesalahan sendiri, akan tetapi sekarlah untuk memperbaiki diri sendiri sungguhpun dari pengelihatan itu selalu timbul penyesalan. Sesungguhnya, tulisan itu adalah petikan dari ujar-ujar dalam kitab Lunggi bagian kelima dan pasal ke-27, ujar-ujar dari Nabi Kongcu dan kata-kata itu berasal dari Nabi Kongcu sendiri. Memang sudah menjadi kebiasaan kita untuk merasa menyesal setelah kita melihat kesalahan sendiri. Akan tetapi, biasanya penyesalan itu bukan datang karena benar-benar kita menyadari akan kesalahan sendiri, melainkan penyesalan yang timbul karena akibat buruk yang timbul karena kesalahan perbuatan kita itu. Jadi, sama sekali bukan penyesalan akan perbuatan kita yang salah, melainkan penyesalan karena kita dirugikan oleh perbuatan itu sebagai akibatnya. Misalnya, kita melakukan sesuatu perbuatan yang salah, yaitu mencuri. Akibatnya, kita tertangkap dan dihukum. Menyesalah kita, akan tetapi penyesalan ini timbul karena jatuhnya hukuman itulah atas diri kita. Oleh karena keadaan seperti inilah maka di lain kesempatan, kita dapat saja mengulangi perbuatan itu asal saja tidak terlihat ancaman hukumannya. Itulah sebabnya maka Nabi Kongcu tidak pernah melihat orang yang melihat kesalahan sendiri lalu benar-benar menyesalkan perbuatannya dan benar-benar memperbaiki dirinya sendiri. Perbaikan diri sendiri yang dimaksudkan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang salah itu. Mempelajari atau menghafal ayat-ayat suci saja sesungguhnya tidak ada artinya sama sekali bagi jalannya kehidupan. Yang penting adalah menyelami sedalam-dalamnya segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Kalau kita melakukan suatu kesalahan tidak hanya cukup untuk disesalkan saja, melainkan kita hadapi secara menyeluruh. Kita selidiki diri kita sendiri mengapa kita melakukan kesalahan itu, apa yang mendorongnya dan apa yang menimbulkan terjadinya hal itu. Kalau kita selalu waspada akan gerak-gerik diri sendiri setiap saat, maka akan timbul kesadaran yang menyeluruh, bukan kesadaran sepintas lalu yang didapat dari membaca ayat. Kesadaran membaca ayat hanya terbatas pada saat membaca ayat itu saja, untuk kemudian dilupakan lagi sehingga di waktu kita memikirkan atau melakukan sesuatu menurut pikiran, ayat-ayat itu sama sekali terpendam dan terlupa. Dan biasanya, ayat-ayat itu yang kesemuanya amat muluk-muluk dan baik, hanya teringat oleh kita kalau kita ingin menasehati orang lain saja, sebaliknya sama sekali terlupa kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat-ayat itu seperti nyanyian-nyanyian meru yang hanya mampu menggerakkan hati nurani kita pada saat kita mendengarnya atau membacanya, dan apakah artinya itu bagi kehidupan kita kalau hanya dinikmati sepintas lalu saja tanpa adanya penghayatan dalam hidup. Mengeterapkan ayat-ayat suci di dalam kehidupan sehari-hari pun hanya merupakan kepalsuan yang dipaksa-paksakan belaka, mungkin dengan tujuan agar kita dipuji, agar kita menjadi orang baik dan sebaiknya. Kebaikan tidak mungkin dilatih, karena kalau kebaikan itu muncul karena dilatih, maka dia bukan kebaikan lagi melainkan kepalsuan. Kebaikan adalah kewajaran, tidak dilatih tidak dibuat-buat, tidak mencontoh ini atau itu, melainkan keadaan bebas dari kekotoran. Kalau kebusukan-kebusukan sudah tidak ada maka muncullah kebaikan, wajar seperti kalau awan-awan gelap sudah sirna maka nampaklah sinar matahari. Melatih kebaikan hanya akan menciptakan manusia-manusia munafik. Yang penting, mengenal diri sendiri lahir batin, mengenal kekotoran-kekotoran dan kebusukan-kebusukan diri sendiri dengan mengamatinya setiap saat, dengan waspada setiap saat akan segala gerak-gerik lahir batin diri sendiri. Pengamatan seperti ini adalah tanpa pamrih sama sekali, tanpa pengejaran akan sesuatu, tanpa ingin menjadi baik, tanpa adanya aku yang berpamrih, tanpa adanya aku yang mengejar dan menginginkan apapun. Yang ada hanya batin mengamati diri sendiri, gerak-geriknya setiap saat yang menimbulkan segala macam perbuatan, tanpa ada keinginan mengubah, memperbaiki, mengendalikan, dan keinginan-keinginan ini tentu tidak ada kalau yang mengamati tidak ada pula. Sampai lama mereka berempat memeriksa keadaan di dalam goa tengkorak, akan tetapi tetap saja mereka tidak menemukan sesuatu. Tidak ada bekas-bekas yang menunjukkan bahwa Shantidewi pernah berada di dalam goa itu. Jelas bahwa bukan penghuni goa ini yang menculiknya. Tentu Heksintowong kata Tekhoat. Kalau begitu kita akan menyelidiki ke rumah Raja Maling itu, kata Mausiaw Moli. Dua orang saudara ma itu kelihatan gentar. Kalau begitu kita sebaiknya pulang dulu, kami akan mengerahkan anak buah kami. Tidak perlu, kata Tekhoat sambil mengerutkan alisnya. Kita berempat sudah cukup. Kalian hanya menunjukkan saja jalan menuju ke gedung itu, setelah bertemu dengan Heksintowong, serahkan saja kepadaku untuk menghadapinya. Tapi, tapi dia amat sakti, dan puterinya juga amat lihai. Kami, kami tidak berani. Kalau engkau gagal, Tai Hiap, kami pun tentu akan celaka. Jangan takut, T.W.A.O. Ang Tai Hiap cukup kuat untuk menghadapi Tawong, dan selain itu ada aku di sini, bukan kata Hang Kui. Karena takut kepada wanita itu, akhirnya dua orang itu terpaksa menurut. Malam itu mereka bermalam di dalam goa tengkorak. Hang Kui tidak mempedulikan dua orang kepala bajak yang membuat api unggung di dalam goa itu. Dia mendekati Tekhoat dan berusaha merayu pemuda ini. Akan tetapi Tekhoat menjadi merah mukanya dan marah. Hampir saja dia memukul wanita tak tahu malu itu dan akhirnya dia keluar, lebih suka tidur di luar goa yang dingin daripada di dalam goa di mana dia menghadapi godaan Hang Kui yang amat mengganggunya. Tak lama kemudian dia mendengar suara dua orang kepala bajak itu tertawa-tawa, dan menjelang tengah malam, kembali dia mendengar rintihan suara kucing itu yang amat memuakan hatinya. Dia pergi menjauh dari goa, tidur di antara batu-batu karang, menerawang ke langit yang penuh bintang dan mengenangkan semua kehidupannya yang telah lalu. Timbul perasaan malu di dalam hatinya. Teringat akan tulisan di dinding batu, sekarang dan melihat betapa dia telah memenuhi kehidupan yang lalu dengan segala hal yang amat memalukan dan jahat. Betapa dia dapat mengubah itu semua setelah dia bertemu dengan Shantidewi, bahkan dibutan dia telah menjadi seorang terhormat, sebagai panglima dan calon suami Shantidewi. Cinta kasihnya terhadap Shantidewi selain membuat dia hidup bahagia, juga membuat dia hidup bersih, jauh dari pikiran kotor sama sekali. Bahkan dia mulai menganggap dirinya berharga dan patut menjadi cucu tiri pendekar super sakti dari Pulau Es dan menjadi calon suami Shantidewi yang berbudimulia. Akan tetapi terjadi perubahan. Dia terusir dengan care yang amat merendahkan dari butan. Dia lalu meninggalkan Shantidewi dan kebahagiaannya hancur, kehidupannya hancur dan hatinya juga remuk redam. Dia menjadi tidak peduli akan kehidupannya, apalagi setelah melihat ibunya terbunuh. Dia tidak peduli lagi apakah dia hidup melalui jalan kotor atau bersih. Dia tidak peduli. Akan tetapi sekarang, kembali dia terombang ambing antara kehancuran hidupnya dan pertemuannya kembali dengan Shantidewi. Bagaimana jika mereka bertemu kembali? Apakah dia masih berharga untuk putri itu? Apakah putri itu dapat mencintanya? Dia mulai merasa menyesal. Penyesalan yang timbul karena kekhawatirannya akan kehilangan Shantidewi lagi. Dia telah melalui jalan kotor dan sesat. Dengan hati gelisah, akhirnya dia dapat pulas juga dan dapat lapat seperti dalam mimpi dia mendengar rintihan suara kucing itu yang amat dibencinya. Dia sudah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan dirinya diseret ke dalam lumpur kehinaan oleh Mao Siaw Moli. Dia harus membuktikan bahwa dirinya masih berharga untuk mencinta Shantidewi. Suhu, lihat apa yang ku dapatkan ini. Yang Siaw Moli berkata bangga di depan kakek itu sambil membuka buntalan besar yang dibawanya masuk ke dalam gedung besar di tembing itu. Buntalan yang tadi diseret masuk oleh dua orang pelayan yang menyambut kedatangannya bersama beberapa orang pelayan lain. Rumah itu merupakan gedung besar dan sama sekali tidak pantas menjadi rumah seorang yang berjuluk Raja Maling. Rumah itu teratur rapi, biarpun tidak terlalu mewah namun amat menyenangkan dengan hiasan-hiasan dinding berupa lukisan-lukisan dan huruf-huruf indah. Pot-pot kembang kuno menghias di sudut-sudut ruangan, lantainya bersih dan kesemuanya menunjukkan bahwa rumah itu terpelihara dan penghuninya suka akan kebersihan. Ada kurang lebih sepuluh orang pelayan bekerja di luar dan dalam rumah, kesemuanya walaupun berpakaian pelayan namun sebetulnya adalah anak buah Heksintowong dan mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi dan ilmu mencuri yang lihai. Akan tetapi tentu saja sekarang mereka tidak lagi mencuri, setelah menjadi anak buah dan pelayan dari Raja Maling itu. Kakek yang berjuluk Heksintowong itu adalah seorang laki-laki tua berusia 60 tahun lebih. Mukanya hitam seperti dicat, sesuai dengan julukannya si Raja Maling bermuka hitam. Sebenarnya, sudah sejak bertahun-tahun yang lalu kakek ini menjalankan pekerjaannya sebagai Raja Maling, yaitu ketika dia masih beroperasi di perbatasan Honan dan Hopei. Namanya amat terkenal di daerah itu dan semua kaum pencuri tunduk kepadanya dan menganggapnya sebagai Datuk atau Raja. Karena kepandainya yang hebat, dan oleh karena semua pencuri menganggapnya sebagai Raja, kemudian karena mukanya hitam, maka dia memperoleh julukan Heksintowong. Akan tetapi sesungguhnya dia bukanlah Maling Semelarang Maling. Dia hanya mau melakukan pencurian di dalam istana-istana saja. Dan biarpun mukanya hitam, ternyata hatinya tidaklah sehitam mukanya. Kakek yang terkenal dengan julukan Raja Maling ini terkenal dermawan dan suka menolong orang-orang yang menderita kekurangan dan kesengsaraan. Pernah dia mencuri satu peti besar terisi ratusan tel uang emas milik gubernur di Honan dan menggunakan seluruh uang itu untuk membeli ratusan ton gandum untuk dibagikan kepada rakyat yang kelaparan di daerah Lembah Wongho di perbatasan antara Honan dan Hopei pada saat sungai Wongho mengamuk dan mengganjiri. Perbuatannya ini menimbulkan kegemparan. Selain diadimusuhi oleh para pembesar, juga perbuatannya itu menimbulkan rasa kagum dalam hati para pendekar. Ketika kakek itu mendengarkan kedatangan muridnya, dia cepat keluar menyambut di ruangan tengah dengan wajah berseri-seri. Kakek ini amat sayang kepada muridnya, bahkan murid itu juga sekaligus menjadi anak angkatnya, sungguhpun SWI HWA masih belum dapat mengubah sebutan suhu kepadanya. Sudah berbulan-bulan muridnya pergi merantau, dan kini muridnya pulang dan membawa oleh-oleh yang demikian banyaknya. Ketika buntalan dibuka dan kakek itu melihat tumpukan perhiasan emas permata, uang dan juga kitab-kitab, dia terbelalak dan menatap wajah muridnya dengan alis berkerut. SWI HWA, apa yang telah kau lakukan? Dari mana engkau memperoleh semua benda berharga ini? Biarpun dia berjuluk Raja Maling, akan tetapi kakek ini selalu melarang muridnya untuk melakukan pencurian, apalagi pencurian kecil-kecilan yang akan merendahkan nama mereka, sungguhpun muridnya sudah pandai sekali dalam hal ilmu mencuri dan ilmu menyamar. Gadis itu tertawa. SWI HWA, harap jangan mengira bahwa aku sembarangan saja mencuri segala macam benda. Benda-benda ini bukan benda-benda sembarangan, juga bukan milik orang-orang sembarangan pula. Hem, kantung itu terisi uang tidak berapa banyak dan kau bilang bahwa itu bukan benda sembarangan gurunya mencela dan menegur. Benar, SWI HWA. Hanya sekantung uang yang tidak berharga. Akan tetapi tahukah suhu dari siapa aku mengambil kantung ini? Hem, suhu tentu tidak akan pernah dapat menerkanya. Kantung ini kuambil dari buntalan yang dibawa oleh pendekar siluman kecil. Wah suhunya terbelalak dan memandang kepada muridnya dengan heran. Tentu saja dia sudah mendengar akan nama pendekar yang baru muncul dalam waktu beberapa tahun ini, yang namanya amat terkenal di antara para tokoh besar dunia hitam, bahkan amat disegani. Dia pernah mendengar betapa ilmu kepandayan pendekar siluman kecil itu amat hebat dan kini muridnya berani mencopet kantung uangnya. Melihat kekagetan dan keheranan suhunya, SWI HWA menjadi bangga dan senang, maka dia lalu menudin ke arah peti terbuka yang terisi barang-barang perhiasan emas permata. Dan suhu lihat peti itu. Isinya adalah harta pusaka dari keluarga yang amat terkenal pula. Keluarga Panglima Besar Kota Raja, Jenderal Kawa Liang. Ah sepasang meter raja maling itu semakin terbelalak lebar ketika mendengar laporan itu. Nama Jenderal Kawa malah lebih terkenal lagi daripada nama siluman kecil. Siapa yang tidak mengenal nama Jenderal yang amat hebat itu? Baru mendengar namanya saja orang menjadi gentar dan segan, akan tetapi muridnya ini berani mencuri harta pusaka keluarga Jenderal itu. Hati SWI HWA semakin besar dan bangga. Dan kitab-kitab ini, suhu. Tentu suhu tidak akan dapat menerka dari mana aku mencurinya. Kitab-kitab ini adalah milik si tua renta yang amat lihai itu, Sin Syao Seng Jin. Apa tanda seru sekali ini kakek itu hampir berteriak dan mukanya berubah, lalu tiba-tiba dia tertawa bergelak dan membuka-buka kitab itu. Hahaha lucu. Lucu sekali. Muridku, anakku, hayo cepat kau ceritakan bagaimana engkau dapat melakukan semua itu, terutama sekali kitab-kitab palsu ini. Palsu SWI HWA mengerutkan alisnya. Bagaimana suhu tahu bahwa ini palsu? Aku mengambilnya langsung dari rumah Sin Syao Seng Jin sendiri setelah dia dikalahkan oleh siluman kecil. Kembali kakek itu terkejut. Sin Syao Seng Jin dikalahkan oleh siluman kecil? Bagaimana pula itu? Ah, SWI HWA, ceritakan, ceritakan. Melihat kegembiraan gurunya, SWI HWA lalu menceritakan semua pengalamannya. Mula-mula dia menceritakan tentang keluarga Jenderal Kau Liang yang membawa keluarganya pulang ke kampung halamannya di selatan, kemudian betapa muncul beberapa kelompok gerombolan yang hendak membunuh dan hendak merampok keluarga itu. Dalam keributan ketika para kelompok gerombolan itu saling bertempur sendiri, dia lalu menggunakan kesempatan itu untuk merampas peti terisi harta pusaka itu dan melarikannya. Kemudian dia yang menceritakan tentang penyamarannya sebagai tukang penjual sepatu dan berhasil mencopet kantung uang milik siluman kecil, dan akhirnya dia menceritakan pula bagaimana dia telah mencuri kitab-kitab pusaka milik Sin Syao Seng Jin. Akan tetapi tentang dia masuk menjadi pengawal gubernur Honan dan tentang rahasianya yang terbuka oleh Syao Hong, dia sama sekali tidak berani menceritakan kepada suhunya. Kakek itu mendengarkan penuturan muridnya dan berkali-kali dia berseru kagum. Apalagi ketika dia mendengar tentang pertandingan antara siluman kecil dan Sin Syao Seng Jin sampai kakek suling sakti itu kalah, berulang kali dia mengeluarkan suara heran dan memuji. Hebat, hebat sekali orang muda yang berjuluk siluman kecil itu. Tadinya ku kira bahwa Sin Syao Seng Jin tidak ada lawannya. Kiranya dia kalah oleh seorang pemuda. Hahaha kelihatan kakek ini girang sekali mendengar tentang kekalahan suling sakti itu. Suhu, tadi Suhu mengatakan bahwa kitab-kitab ini palsu, padahal Suhu sendiri belum memeriksanya dengan teliti. Benarkah itu? Haha, tentu saja, SWI HWA. Aku sudah mengenal baik siapa kakek tua bangka itu. Kalau kitab-kitab peninggalan suling emas dapat dicuri orang begitu saja, tentu ilmu-ilmu itu tidak akan menjadi rahasia sampai sekarang. Kau boleh bakar kitab-kitab itu, karena semua itu palsu, apalagi kalau telah dia tinggalkan begitu saja. Betapapun juga, aku telah merampasnya dari dalam rumahnya, Suhu. Hahaha, itulah yang sangat mengirangkan hatiku. Kalau saja dia mendengar bahwa rumahnya kemasukan maling dan maling itu adalah engkau, muridku. Hahaha, ingin aku melihat mukanya. Hahaha, kakek itu tertawa-tewa, akhirnya lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, Muridku, anakku, apa yang telah kau lakukan ini benar-benar hebat dan amat mengagumkan hatiku. Aku girang dan puas mempunyai murid seperti engkau. Tetapi engkau telah bermain-main dengan api, anakku. Ku rasa perbuatanmu ini akan berekor dan siapa tahu akan ada orang-orang pandai yang mencarimu di sini untuk merampas kembali benda-benda ini. Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita segera menyembunyikan di tempat aman. Di goa rahasia di tebing? Kakek itu mengangguk dan mereka lalu membawa benda-benda itu ke tepi tebing, lalu mereka merayap turun melalui tebing yang sangat curam itu dan menyembunyikan benda-benda itu di dalam sebuah goa di tebing yang tertutup oleh batu dan tumbuh-tumbuhan. Dan sehingga kalau bukan mereka yang sudah mengenal tempat itu, kiranya tidak mungkin orang lain akan dapat mencari dan menemukan tempat itu. Malam itu, di meja makan, SWI HWA dengan hati-hati lalu menceritakan pengalamannya kepada gurunya. Tanpa menyinggung perasaan hatinya yang mula-mula tertarik kepada siluman kecil, dia akhirnya menceritakan juga tentang petualangannya saat memasuki sayembara di Honan. Eh, SWI HWA, apa yang kau lakukan itu? Mau apa engkau memasuki sayembara untuk menjadi pengawal tegur gurunya? SWI HWA memang amat dimanja oleh gurunya ini dan sejak kecil dia menganggap gurunya sebagai ayah sendiri. Oleh karena inilah, maka biarpun ketika datang tadi dia tidak berani bercerita tentang semua itu, namun akhirnya dia bercerita juga karena dia tidak dapat menahan semua itu di dalam hatinya dan dia tidak mempunyai orang lain untuk diajak bicara. SUHU, aku hanya ingin meluaskan pengalaman saja. Apalagi aku terbawa oleh orang-orang lain yang melakukan perjalanan bersamaku. Dan siluman kecil juga melakukan perjalanan bersama, maka aku pun ingin memperlihatkan kepandaian. Hem, kau seorang wanita sungguh terlalu berani beraksi di depan umum, lalu dia memandang tajam. Apakah sebabnya maka kau ingin agar orang-orang mengetahui kepandaianmu? SUHU, tentu saja dengan maksud untuk mengangkat nama SUHU. Eh, bocah lancang. Apa kau mengaku bahwa kau muridku? Ditegur begitu oleh burunya, SWI HWA terkejut. Aku, aku, hanya mengaku sebagai wakil SUHU dalam pertemuan di Lembah Wan Ho. Itu memang atas kehendakku. Engkau ku suruh mewakili aku menghadiri pertemuan itu di sana. Akan tetapi tidak di tempat umum. SUHU, maafkan, aku, aku hanya mengakui nama dan nama SUHU di depan. Eh, siluman kecil ketika aku mengambil kitab-kitab Sin Siao Sang Jin. Gurunya menarik napas panjang. Kau sungguh mencari penyakit. Nah, karena sudah terlanjur, bagaimana nanti sajalah, akibatnya kita hadapi bersama. Lanjutkan ceritamu. Setelah mulai menuturkan tentang sayang bara itu, SWI HWA tentu saja tidak dapat menutupi apa-apa lagi dan kata-kata pun mulai lancar keluar dari mulutnya. Dibukanya segala peristiwa itu kepada SUHU-nya. Betapa dia terlibat dalam urusan perebutan pangeran Yung HWA yang ditawan oleh Gubernur Honan, betapa dia terpukul oleh siluman kecil. Ah, engkau benar-benar sembrono sekali, muridku. Untung engkau tidak sampai terpukul mati oleh pendekar itu, kata kakek itu dengan metel, terbelalak, terheran-heran akan petualangan muridnya yang berani itu. SWI HWA lalu menceritakan bahwa perkelahian itu membuat dia tidak suka lagi tinggal di Gubernuran, Apalagi karena teman-temannya telah pergi, yaitu si Gagu yang ternyata adalah kakak sendiri dari si Luman Kecil, si Yau Hong, si Luman Kecil dan seorang kakek gagah perkasa yang dia mendengar dari para pengawal adalah seorang tokoh bernama SAI Cukai Ong yang memimpin pasukan untuk menyelamatkan pangeran Yung HWA. Mendengar nama ini, Heksin Tawang menjadi makin heran, matanya terbelalak dan dia berseru, SAI Cukai Ong? Ah, betapa aneh dan kebetulan! Apa maksudmu, Su? Gurunya menarik napas panjang. Tidak apa-apa, aku kenal dengan tua bangka itu, kelak engkau pun akan tahu sendiri. Teruskan, teruskan, ceritamu makin menarik. Setelah aku pergi meninggalkan Gubernuran Honan oleh karena aku tidak ingin lagi melanjutkan sebagai pengawal Gubernur, Setelah terjadi peristiwa perebutan pangeran Yung HWA itu, aku bertemu dengan Jenderal Kau Liang yang sedang diserang oleh seorang wanita berpakaian hijau yang amat lihai. Melihat Jenderal yang sudah ku dengar kegagahannya itu roboh, aku merasa kasihan dan aku lalu membantunya, ku serang wanita baju hijau yang lihai itu, suhu. Gurunya mengangguk-angguk. Sekali ini kau benar, muridku. Pertama, karena engkau telah melakukan kesalahan terhadap Jenderal itu dengan mencuri harta pusakannya, maka sudah selayaknya engkau menebusnya dengan membantunya, apalagi engkau belum mengenal wanita penyerangnya itu. Akan tetapi dia lihai bukan main, suhu. Pukulan Kiam Tusin Chiang yang ku pergunakan tidak merobohkannya. Ah, ilmumu belum cukup tinggi untuk dapat menggunakan Kiam Tusin Chiang dengan sempurna. Pada saat itu, muncul pula si Luman Kecil dan Siow Hong. Mereka melerai, akan tetapi aku sudah terpukul oleh wanita baju hijau itu sehingga aku roboh pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi. Ah, begitu hebat dia? Siapakah wanita itu? Aku tidak tahu, suhu. Usianya lebih tua 2-3 tahun daripada aku, pakaiannya serba hijau, wajahnya cantik dan sikapnya dingin. Pukulannya itu hebat bukan main, aku merasa betapa seluruh tubuhku seperti dimasuki salju yang dinginnya menyusup tulang sum-sum dan menyerang rongga dada sehingga aku tidak kuat dan roboh tidak ingat apa-apa lagi. Kakek itu mengerutkan alisnya. Dingin? Hem, tentu dia memiliki ilmu pukulan berdasarkan tenaga im yang sangat kuat. Lalu bagaimana, SWI HWA? Kemudian apa yang terjadi denganmu? Mendadak wajah gadis itu menjadi merah sekali. Dia sudah kepalang basah, sudah menceritakan segala galanya kepada gurunya, maka sukarlah untuk menyembunyikan peristiwa yang terjadi atas dirinya, apa yang dilakukan oleh Xiao Hong itu. Teringat akan ini tiba-tiba saja gadis itu merasa amat malu dan terhina, lalu menangis. Tentu saja Heksin To Wong menjadi terkejut sekali. Dia memandang muridnya dengan sinar mata penuh selidik, lalu dia bertanya, apakah yang menimpa dirimu, muridku? Mengapa engkau menangis? Suaranya mengandung kekhawatiran karena mendengar muridnya roboh tingsan lalu kini menangis itu, dia menyangka bahwa jangan-jangan terjadi hal yang buruk atas diri muridnya. SWI HWA menyusut air matanya dan setelah tangisnya merada dan hatinya mulai tenang kembali, dia melanjutkan ceritanya, pukulan itu membuat aku pingsan, suhu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika aku siuman kembali, aku telah berada di bawah pohon, di atas rumpu terlentang dan, dan, ya? Bagaimana gurunya bertanya dengan tangan terkepal karena hatinya tegang menanti lanjutan cerita muridnya itu. Ketika aku siuman kembali, aku melihat dia duduk di dekatku dan, dan tangannya diletakkan di, di atas dadaku, suhu, gadis itu menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Dia? Dia siapa? Siau Hong? Keparat. Berani benar dia kakek itu membentak marah. Suhu tentu mengerti betapa kaget dan malu rasanya hatiku. Tangannya itu meraba dadaku di balik bajuku, maka aku kemudian bangkit dan memukulnya sekuat tenaga sehingga dia terlempar dan mungkin dia mampus. Bagus. Benar itu. Kalau dia belum mampus, biar aku yang akan mencarinya dan memukulnya sampai mampus benar-benar. Laki-laki keparat dia itu. Siapa si Siau Hong itu? Dia adalah pemuda yang melakukan perjalanan bersama aku dan siluman kecil, yang juga memasuki sayang bara dan diterima menjadi pengawal, akan tetapi ketika terjadi keributan-peributan pangeran Yung HWA, dia membantu siluman kecil. Hmm, jadi dia memiliki kepandayan juga, ya? Orang macam apa dia berani berbuat kurang ajar seperti itu? Dia, dia masih muda, mungkin tidak lebih tua daripada aku, Suhu, dan dia dikenal sebagai pangeran pengemis. Pengemis gurunya makin penasaran. Anak angkatnya, muridnya yang tersayang itu diganggu oleh seorang pemuda pengemis. Ya, dia seorang pengemis aneh, dan ternyata kemudian bahwa dia adalah murid dari kakek pengemis aneh yang memimpin pasukan memperebutkan pangeran Yung HWA itu, Suhu. Siapa? Murid siapa muka kakek itu berubah? SWI HWA terkejut melihat perubahan muka gurunya. Dia murid Sai Cukai Ong. Ah! Ya Tuhan! Ada apakah, Suhu? Mengapa Suhu demikian kaget? Kakek itu masih terbelalak, kemudian dia memegang lengan gadis itu dengan cepat sehingga gadis itu menjadi kaget dan takut kalau-kalau gurunya marah. Belum pernah gurunya marah kepadanya, akan tetapi sikapnya sekarang benar-benar mengagetkan hatinya. Hayo katakan, apakah dia melakukan hal itu, merabah dadamu, untuk berbuat kurang ajar dan melanggar susila? Apakah dia berusaha, memperkosamu? Sekarang SWI HWA yang memandang dengan matlah, terbelalak. Memperkosa? Apa maksudmu, Suhu? Sama sekali tidak. Dia merabah dadaku untuk menyembuhkan aku, terasa olahku dan menyalurkan Sinkang yang sangat kuat dan mengusir hawa dingin akibat pukulan gadis pakaian hijau itu. Ah! Kakek itu tertegun dan menjadi melongo. Jadi dia malah menolongmu. Kalau tidak menyelamatkanmu dengan mengobati lukamu, mengapa pula kau menghantamnya sampai, mungkin dia mati? Wajah SWI HWA menjadi merah dan dia menunduk. Habis, habis dia, merabah dadaku dan aku malu karena rahasiaku terbuka. Tadinya dia dan mereka semua mengira aku seorang pemuda sejati suhu, aku selalu menyamar. Ketika aku melihat dia merabah dadaku, dibalik baju, tentu saja aku merasa malu dan marah karena rahasiaku terbuka dan aku lalu memukulnya, kemudian aku melarikan diri, dan pulang ke sini. Kakek itu menggaruk-garuk belakang pelinganya yang tidak gatal. Ahaha, aku menjadi bingung, SWI HWA. Sebentar aku marah, sebentar aku khawatir, dan kemudian aku terheran dan bingung lagi. Jadi pemuda yang mengobatimu dan juga yang berani merabah dadamu itu adalah murid Sai Chu Kai Ong? Benar, suhu. Kakek itu menarik napas panjang. Ahaha, kekuasaan Tian sungguh amat hebat dan luar biasa, penuh rahasia ajaib. Maksud suhu? SWI HWA, engkau adalah seorang gadis yang sudah cukup umur. Sudah menjadi kewajibanku sebagai guru dan ayah angkatmu untuk memikirkan perjodohanmu. Ah, suhu. Harap jangan bicara tentang itu SWI HWA berseru dan mukanya menjadi merah sekali. Dia teringat kepada siluman kecil, pemuda yang amat dikagumi itu, akan tetapi hatinya kecewa dan tawar kembali melihat betapa siluman kecil sama sekali tidak memperhatikannya, bahkan memusuhinya. SWI HWA, hanya ada tiga peristiwa dalam kehidupan manusia yang kuanggap penting, bahkan yang diakui kepentingannya oleh semua orang, menjadi pusat perhatian dan didatangi sana keluarga dan handai taulan. Pertama adalah kelahiran, kedua adalah pernikahan dan ketiga kematian. Usiamu sudah hampir 19 tahun, sudah cukup untuk memikirkan tentang jodoh. Dan setelah kau menceritakan tentang pemuda murid Sai Chu Kai Ong itu, hem, timbul pikiranku untuk menyelidikinya lebih jauh dan melihat kalau-kalau dia berjodoh denganmu. Suhu. SWI HWA, bagi seorang wanita terhormat dan bersusila, merupakan pantangan besar untuk membiarkan tubuhnya diraba oleh laki-laki, kecuali oleh suaminya tentu saja. Siapa berani merabahnya berarti telah melakukan penghinaan dan hanya layak ditebus dengan nyawa. Oleh karena itu, pemuda bernama Siao Hang yang telah merabah tubuhmu itu pun hanya mempunyai dua pilihan, pertama menjadi jodohmu atau kedua dia harus dibunuh. Tapi, tapi, dia telah menolongku, suhu, dia telah mengobatiku. Nah, itulah sebabnya mengapa aku pun hendak menyelidiki dia. Aku pun lebih condong untuk menjodohkan dia denganmu, apalagi mengingat bahwa dia adalah murid seorang seperti Sai Chu Kai Ong yang biarpun berkepala besar dan berhati baja, namun ku rasa tentu dapat memilih seorang murid yang baik. Akan tetapi, suhu, aku belum. SSS Hahahaha gurunya memberi isyarat agar muridnya diam dan dia lalu meloncat keluar dari kamar itu, diikuti oleh SWI HWA yang juga mendengar suara ribut-ribut di luar rumah itu. Ketika mereka tiba di luar rumah, mereka terkejut bukan main melihat para pelayan mereka telah menggeletak di sana-sini dalam keadaan tertotok, pingsan atau terluka. Pelayan-pelayan mereka adalah orang-orang yang cukup liai, akan tetapi bagaimana dalam waktu singkat saja mereka roboh semua? Heksin To Wong yang baru muncul itu mendadak meloncat ke samping ketika dia melihat bayangan orang berkelebat dan sinar hijau menyambarnya. Dia mengelak dan memandang. Ternyata yang menyerangnya adalah seorang wanita cantik yang pesolek. Dari pakaiannya tersebar bau semerbak harum dan pedangnya yang bersinar hijau itu liai sekali. Segera dia mengenal wanita ini dan dia berseru marah, Mau Siaw Moli, mau apa kau? Berani benar kau mengacau di tempatku? Tek hoat, cepat mau Siaw Moli sudah berseru. Dan tanpa mempedulikan pertanyaan Heksin To Wong, dia sudah menerjang lagi dan mengirim serangan-serangan kilat kepada lawannya. Heksin To Wong adalah seorang yang berilmu tinggi, akan tetapi karena dia maklum bahwa adik seperguruan Heksin To Wong ini adalah seorang yang amat lihai. Maka dia tidak berani semibrono menyambut serangan pedang itu, melainkan mengelak lagi dan mulai membalas dengan tendangan kilat yang dapat dilakan pula oleh wanita itu. Sementara itu, Tek Hoat yang datang bersama Mau Siaw Moli sudah berkelebat ke sebelah dalam rumah. Dia melihat bayangan merah berkelebat dan di dalam keadaan remang-remang itu, dia pun mengira bahwa wanita itu adalah Shantidewi. Bukan main girang rasa hatinya. Shantidewi dia berseru dan meloncat menghampiri, hendak memeluk darah itu. Wuut, wiru. Tek Hoat terkejut bukan main karena darah yang dikira Shantidewi itu mengelak dan cepat menghantamnya dengan tangan kiri yang mengandung hawa tajam dan kuat sekali. Dia cepat meloncat ke belakang dan memandang. Kiranya darah itu sama sekali bukanlah Shantidewi, sungguh pun harus diakuinya bahwa darah itu juga cantik jelita. Darah itu adalah angsyocya atau SWIHWA yang tentu saja menjadi marah sekali melihat pemuda ini datang-datang hendak mengeluknya. Dari tempat itu dia melihat suhunya telah bertanding melawan seorang wanita cantik yang mainkan pedang bersinar hijau secara hebat sekali, dan dia dapat melihat pula para pelayan suhunya telah rebah di sana-sini. Tahulah dia bahwa ada orang-orang jahat menyerbu, maka dia lalu mencabut pedangnya dan menyerang Tek Hoat dengan sengit dan dasyat. Tek Hoat terkejut dan kagum juga menyaksikan kehebatan ilmu pedang gadis cantik ini, akan tetapi karena dia sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat menemukan kembali Shantidewi yang disangkanya diculik oleh Haksin Tawang dan disembunyikan di gedung itu, cepat mengerahkan kepandayanya, memapaki serangan SWIHWA dengan dorongan tangan kirinya yang mengandung tenaga sakti inti bumi. Ayah SWIHWA menjerit, ketika tubuhnya dilanda angin dasyat yang amat kuat dan membuat dia terjengkang, dan sebelum dia sempat bergerak, pundaknya telah ditotok secara luar biasa sekali dan dia lantas menjadi lemas, tidak dapat berdaya lagi seperti kehilangan tenaganya. Hayo katakan, di mana adanya Shantidewi Tek Hoat menghardik. Akan tetapi gadis itu melotot kepadanya penuh kemarahan. Tidak tahu gadis itu menjawab dengan keras pula. Dua bayangan berlari datang dan mereka itu adalah Mahong dan Matilok. Kedua orang ini tadinya gentar sekali ketika mendatangi rumah gedung milik Haksin Tawang itu, akan tetapi setelah mereka melihat bagaimana dengan amat mudahnya Ang Tek Hoat dan Lau Hang Kui merobohkan para penjaga atau pengawal itu, kemudian melihat Lau Hang Kui sudah bertempur dengan hebat lawan Haksin Tawang sedangkan Tek Hoat dengan amat mudahnya merobohkan murid Raja Maling, hati mereka menjadi besar dan mereka lalu berlari memasuki gedung itu. Melihat mereka, Tek Hoat lalu berkata, Hayo bantu aku mencari ke dalam gedung. Geledah semua kamar sampai kalian mendapatkan puteri yang disembunyikan itu setelah berkata demikian, dia sendiri sudah mendahului mereka lari memasuki gedung untuk mencari Shantidewi. Banyak sudah kamar dimasukinya, akan tetapi dia tidak juga menemukan Shantidewi. Shantidewi! Shanti! Ini aku, Tek Hoat dia berteriak-teriak akan tetapi tidak pernah ada jawaban. Dia melihat pula kedua orang saudara ma itu ikut mencari-cari, namun belum juga berhasil. Tiba-tiba dia mendengar teriakan keras yang dikenalnya sebagai suara Hang Kui, Tek Hoat, tolong gi! Cepat Tek Hoat berloncatan dan lari keluar. Ternyata Hang Kui terdesak hebat oleh kakek bermuka hitam yang benar-benar amat lihai itu. Bahkan pedang wanita itu telah terlempar ke atas lantai dan kini Hang Kui terdesak mundur, setiap pukulan tangan kakek itu mengeluarkan bunyi mencicip nyaring dan biarpun Hang Kui sudah mengelak ke sana-sini dengan cepat, namun tetap saja lengan kiri dan pundak kanannya keserempet pukulan sakti itu sampai berdarah seperti terluka oleh pedang tajam. Itulah pukulan Kiam Tusin Chiang Yang Mutjijat. Wut! Tek Hoat sudah menghantam ketika dia tiba di tempat itu. Melihat ada sambaran angin dasyat dari samping, kakek itu meninggalkan Hang Kui dan menyambut pukulan itu dengan tangkisan lengannya sambil dikerahkannya tenaga Kiam Tusin Chiang Yang membuat kedua lengannya kuat dan mengandung hawa tajam seperti pedang atau golok itu. Plak! Benturan di luat tenaga mukjijat yang amat hebat itu membuat kakek itu terpelanting, akan tetapi Tek Hoat kaget melihat kulit lengannya lecet berdarah. Ah Haksin To Wong terkejut setengah mati. Baru kali ini dia bertemu dengan seorang pemuda yang bukan hanya dapat menghadapi tenaga Kiam Tusin Chiang tanpa membuat lengannya terluka hebat, akan tetapi juga mampu membuat dia terpelanting dan hampir roboh. Dengan marah dia lalu menerjang dan terjadilah perkelahian hebat antara Tek Hoat dan kakek muka hitam itu. Hang Kui yang tadi terdesak hebat, kini sudah mengambil kembali pedangnya dan dengan marah dia mengeroyok kakek itu untuk menebus kekalahannya dan membalas luka-luka yang dideritanya di lengan dan pundak. Kakek itu kini sudah kewalahan dan bingung menahan serangan yang mengandung tenaga inti bumi yang dasyat itu apalagi ketika Tek Hoat mulai memergunakan ilmu Toat Beng Chi, melakukan totokan-totokan dengan satu jari, dia terkejut bukan main dan teringat akan nama seorang muda yang menggemparkan dunia Kang O. Si jari mau teriaknya. Tetapi pada saat itu pedang bersinar hijau di tangan Hang Kui telah menyambar ganas ke arah leharnya. Cepat dia menghindarkan diri dengan mengelak dan merendahkan tubuhnya, akan tetapi karena pada saat itu Tek Hoat juga sudah menyerangnya, maka sebuah totokan mengenai punggungnya dan kakek itu mengeluh, roboh terguling dalam keadaan tidak mampu bergerak lagi. Kalau orang lain yang terkena totokan Tek Hoat itu, tentu akan tewas seketika. Namun kakek itu cukup tangguh sehingga dia tidak tewas, hanya tertotok dan lumpuh. Heksim To Wong, hayo katakan di mana adanya Shanti Dewi Tek Hoat mengancam dengan jari tangan di atas ubun-ubun kepala kakek itu. Heksim To Wong adalah seorang yang keras hati dan tidak takut mati. Dirobohkan oleh pemuda itu sudah merupakan hal yang amat memalukan, maka dia menjawab dengan jengkel, mau bunuh, lekas bunuh, tidak perlu banyak cakap. Aku tidak akan membunuhmu, aku mencari Shanti Dewi. Kau tidak berhak menculiknya dan menyembunyikannya. Hayo katakan, di mana Shanti Dewi? Di mana Tek Hoat berteriak-teriak seperti orang gila. Aku tidak tahu jawab kakek itu dan membuang muka dengan gerakan lemah karena kedua kaki tangannya lumpuh. Tek Hoat bangkit berdiri dan menarik napas panjang, memandang kepada Hang Kuowi. Aku tidak melihat Shanti Dewi di dalam, katanya dengan hati kecewa bukan main. Hem, biarpun tidak ada Shanti Dewi, akan tetapi di dalam rumah maling ini tentu banyak barang berharga. Sebaliknya aku bunuh saja dia. Hang Kuowi lalu menggerakkan pedangnya membacok ke arah leher Heksintowong. Kakek itu membelalakan mata, menanti datangnya maut dengan mata, terbuka. Wut, teranggit. Eh, Tek Hoat, mengapa kau Hang Kuowi meringis dan memegangi pergelangan tangan kanannya yang terasa nyari? Karena tadi terpukul oleh pemuda itu sehingga pedangnya terlempar dan berkerontangan di atas lantai. Kau tidak boleh sebarangan membunuh, tidak boleh selagi aku di sini. Bentak Tek Hoat yang merasa mendongkol sekali karena ternyata petunjuk dari wanita itu tidak menghasilkan dia menemukan kembali Shanti Dewi. Dia merasa tertipu. Pada saat itu, terdengar jerit wanita dari dalam. Mendengar ini, Tek Hoat cepat berlari masuk, diikuti oleh Hang Kuowi yang sudah menyambar kembali pedangnya. Jantung pemuda itu berdebar tegang karena dia mengira bahwa itu adalah suara jeritan Shanti Dewi.